Tim Pemeriksa Pelaksanaan Perlombaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sumedang terjun ke lapangan mengecek sejumlah desa yang mewakili masing-masing kecamatan. Kabit Kelembagaan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumedang Agus Jani mengatakan kegiatan hari ini sesuai dengan jadwal yang telah diprogramkan di mana timnya memeriksa Desa Cileles Kecamatan Jatinangor dan Desa Sukasari Kecamatan Sukasari. Desa Cileles terlebih dahulu untuk menilai sejumlah kalisifikasi yaitu tentang empat pilar. Di antaranya tentang kemasyarakatan, mengenai masalah ekonomi masyarakat, sosial budaya dan agama, masalah kesehatan dan yang terakhir tentang lingkungan hidup. Hari ini sesuai dengan jadwal yang telah diperlukan di mana sebetulnya bahwa kita melakukan kegiatan ke Selomoba, jadi ada perubahan lagi di Kota Boyong Masyarakat yang dilaksanakan setiap, setiap tahun. Hari ini mungkin hari pertama, ada lokasi pertama di Biasa Kedereles. Biasa Kedereles di seluruh Kecamatan, kita akan melakukan penilaian, untuk klasifikasi penilaian seperti apa? Secara betul. Dari klasifikasi penilaian, kita akan melakukan penilaian yang terjadi di seluruh Kedereles. Biasa Kedereles, itu pilar pertama, ini memungkinkan kemasyarakatan. Jadi kita akan melakukan penilaian yang terakhir. Ketor, masalah, panggilan, 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 panggilan. Yaitu mengenai masalah sebuah ekonomi untuk masyarakat. Biasanya di desa itu kan berkaitan dengan peningkatan ekonominya adalah mengenai keadaan panggilan. Bagaimana pengelolaannya, sumber dana yang ada di apa, tanah panggilan itu seperti apa, tanah panggilan itu. Kemudian, untuk peningkatan ke UMKM di masyarakat. Ini maju payah desa, pendenten desa, dan masyarakat, dan masyarakat. Sekarang meningkatkan masyarakat, usaha aduk, kandung, 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 kandung. Kemudian, yang sudah masalah sejauh budaya dan agama. Jika kita fokus terhadap persidangan di masyarakat. bagaimana kesehatan kemudian kesehatan kemudian kita juga bagaimana upaya-upaya desa juga dalam hal menangkal yang memasak bagaimana upaya-upaya masyarakat bersama-sama menciptakan kesehatan kemudian yang terakhir adalah melindungi hidup di desa ini bagaimana menciptakan suku yang yang representatif di dalam jemata kemudian juga terkait penampuan penampuan